Apalagi berkaitan dengan dana. Untuk belajar, saya pikir memang kita yang memperdayakan diri kita, kalau kita ingin meniru, ya bertanya. Tapi tidak dari pusat, tetapi dari daerah. Saya pikir saya menerima dan sangat salut dengan Tomo. Yang pertama, yang kedua, memang perhumansi ini kita katakan besar. Bisa menurut kita, karena ya kita-kita. Pertanyaan saya, tolong tanya dengan orang-orang organisasi lain, apakah kenal dengan berhumansi? Kita bisa menyatakan bahwa boleh, ya boleh tidak. Tetapi saya pikir memang kita harus membesarkan diri, karena kita memang besar. Lalu apa caranya supaya kita besar? bahwa yang namanya humas, di semua profesi, di semua bidang, perlu humas. Sarjana teknik, perusahaan teknik, perlu humas. Walaupun humasnya orang teknik. Perbankan perlu humas. Walaupun perbankan adalah juga perlu, apa namanya, bidang keuangan, tapi dia perlu humas juga. Hilmu, humas. Dan seterusnya. Itulah yang saya katakan besar. Tetapi, ini tidak kita garap, tidak akan pernah besar kita. Untuk besar, saya pikir, pimpinan kita perlu keterbukaan. Bukan saja kita perlu Indonesia bicara baik, tetapi juga saya pikir, kita perlu menjadi berkumas yang mendengar baik, membuka diri untuk lebih baik, melihat orang. Jangan kita besar sendiri. Kalau kita besar sendiri, tidak akan pernah mati. Saya berharap dengan umur yang 49 tahun, kita seperti ini. Mohon maaf, ampun saya. Oleh karenanya, saya pikir, ke depan kita butuh orang-orang profesional yang memikirkan bagaimana pengembangan rasasi. Tidak menggunakan rasasi ini menjadi sesuatu generaan lain. Oleh karenanya, saya tahu persis, untuk memilih pengurus bola, harus baiknya pemain bola. Kalau pemain bola, dia tahu rasanya bagaimana menerima bola. Saya pikir itu, jadi teman-teman sekalian, saya yakin semua orang akan menerima di sini, mudah-mudahan kita akan dipimpin oleh mimpin kita yang memang punya visi besar dan berasal dari orang-orang pas juga. Saya rasa demikian, lebih dan kurang maaf, jika kita berhubungan, saya selamat menikmati. Jadi, LPG diterima, sudah diterima, kita harus. 8-6. Dari Manado, oh ini wakilnya Mbak Gwilis. Silahkan. Leporannya diterima, Pak. Cuma mungkin tadi ada sedikit kesalahan dalam peta ya. Soalnya saya melihat di Pulau Sulawesi, kayaknya ini tidak benar-benar. Nggak diterima. Stigolnya pas habis. Oke, kalau ini diterima ya. Diterima ya. Diterima, diterima. Oke, next. Dari Makasar. Makasar. Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan benar-benar, yang kedua. Kami hanya ingin menitip pada Mas Agung, bahwa kemudian, meskipun nanti sudah berganti, berangkali, hal-hal yang berangkali Mas Agung masih pikir belum tercapai, yang berfasal bisa disisip ke pengurus berikutnya. Kemudian kami juga ingin, bahwa ke depan, pemerintah ini juga semakin yang terkuat, kolaborasi dengan government solidation. Baik. Karena bagaimanapun, kekuatan kita kalau kolaborasi dengan government itu semakin kuatlah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Clear and loud. Silahkan Semarang. Sampai jumpa. Pak Katung. Baik. Baik. Jadi kami dari Semarang menyatakan menerima laporan Pak Katung, kalau ini segera saya sebut ya Pak Katung. Kami menerima dan kami dari Semarang sangat bangga dari seluruh program kerja itu Di BPC Semarang pastinya tetap dapat perhatianlah Walaupun memang kami sendiri sebenarnya tidak salah Bukan salah sih maksudnya bukan dari pusat yang kurang perhatian Tapi kalau dari Semarang ini kami yang kurang bergerak malahan Jadi kayaknya perlu dikutik-kutik gitu Biar kami juga ikut bergerak seimbang seperti kata Pak Aswad tadi Oke Pak Aswad terlalu apa? Begitu, terima kasih lho pola diterima Oke, Pak Zaki dari Mataram Terima kasih, sedikit saja tambahan dan saran dari Mataram Berulang kali kita di perguma selalu menunggu tentang inovasi, kolaborasi, dan inovasi Tapi sepertinya mantra ini selalu kita sampaikan kepada pihak luar Kalau saran saya, inovasi, kolaborasi, dan adaptasi itu bagus kalau semakin kita maksimalkan di internal Perumas Misalnya begini, setahu saya di badan pengurus pusat Perumas adalah representasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar BUMN, BUMN, dan mungkin juga di pemerintahan Ini bisa menjadi solusi bagi kami di daerah Sebagai mana tadi kita dengar beberapa keluhan Ketika BPC Perumas diberikan akses juga Dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta yang ada di daerah Misalnya BUMN, misalnya Astra dan lain sebagainya Atau DPRI dan lain sebagainya Sehingga kolaborasi itu kalau kita bisa maksimalkan di internal kita BPC pun akan menjadi besar Sebagai mana BPC yang hari ini laporannya kita dengarkan Jadi Saran saya dan masukkan saya seperti itu Karena itu Ketung ke depan Menurut saya adalah ketung panungan Artinya pantas untuk di beladan Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dan saya menyatakan dengan Tulus ikhlas Tanpa paksaan dari pihak manapun Menerima Alhamdulillah Baik, terakhir Selanjutnya dari Denpasar Terima kasih situasinya Kami dari BPC Denpasar Menerima laporan dari Tepang Ketua Umum Semoga di tahun-tahun berikutnya Semakin jaya Dan mohon dibantu BPC dan Masyarakat Seperti Bapak Ibu ketahui bersama Kami sangat penampak dengan COVID-19 Mohon dibantu untuk memulihkan dan membranding berhumat di Bali Terima kasih 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 Terima kasih